Halo, selamat datang di Youtube channel Yovi Darmawan. Kali ini saya ingin berbagi cara bagaimana membuat video pembelajaran melalui handphone dan laptop. Halo Bapak-Ibu, Salam Franciscus, Pak C.I.B. ini. Nah, kali ini saya mau mencoba mengaplikasikan kegiatan video pembelajaran menggunakan laptop. Ini adalah kegiatan pembelajaran video bagaimana cara membuat video pembelajaran yang paling mudah. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan materinya terlebih dahulu. Seperti ini sudah disiapkan, kemudian kita masuk ke bagian slideshow. Nah, pastikan dulu sudah membuka aplikasi atau menginstall aplikasi namanya adalah ScreenCast-O-Matic. Ini ya, seperti ini. ScreenCast-O-Matic. Nah, ini saya sudah buka aplikasinya dan ini sudah mulai merekam. Nah, untuk membuat video pembelajaran, sangat mudah. Yang pertama itu harus mudah dibuat, mudah dipahami, dan hemat waktu dan kuota. Dan ini dibuat oleh Yofi Darmawan. Ini juga terekam seperti ini ya. Dan jangan lupa silakan kunjungi YouTube channel Yofi Darmawan untuk pemahaman audiovisual. Nah, ini ada kesalahan ini. Oke, alat yang dibutuhkan ketika Bapak-Ibu menggunakan laptop. Nah, persiapkan materi terlebih dahulu yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian install dan buka ScreenCast-O-Matic dari Google. Langsung klik di Google ScreenCast-O-Matic. Mudah banget ya. Dan tadi ini adalah langsung aplikasinya dari PowerPoint. Boleh juga pakai Word. Caranya tadi, buka ScreenCast-O-Matic. Kemudian, tombol pilih rekam. Selanjutnya, ini akan otomatis terekam secara audiovisual. Nah, dan pastikan menjelaskan secara terperinci. Runtun jelas secara terperinci. Untuk menyikat waktu. Dan bila Bapak-Ibu menggunakan handphone. Nah, ini agak ribet kalau pakai handphone. Kalian harus menggunakan beberapa aplikasi. Kita master quick dan sebagainya. Dan cara yang paling mudah kedua adalah menuliskan materi di bapan tulis. Kemudian minta bantuan teman untuk merekam. Seperti mengajar kegiatan belajar di kelas. Nah, kalau untuk penggunaan aplikasi handphone juga bisa. Kita cari materi di internet atau ketik dulu di HP. Itu screenshot materi. Kita susun foto-fotonya atau videonya. Kemudian disusun. Kita masukkan rekaman suaranya. Set sesuai materi. Dan kita langsung ke saran. Ketika membuat audiovisual. Untuk membelajarinya. Kita bisa pelajari lebih lanjut di Youtube. Untuk penggunaan video. Bagaimana cara membuat video pembelajaran. Oke. Ini sangat mudah banget. Nah, kalau tadi pakai PowerPoint. Sekarang pakai dalam bentuk Word. Nah, ini mudah banget. Contohnya seperti ini. Kita tampilkan dulu. Atau siapkan dulu materinya. Kemudian kita jelaskan tujuan baris berbaris. Nah, ini adalah tujuannya. Menumbuhkan sikap jasmani. Manfaatnya apa? Nah, disini dapat dilihat manfaat dari baris berbaris. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Dan negara mana saja yang membelajari baris berbaris. Terlebih di penerapan wajib militer Korea Utara, Korea Selatan, Thailand, Mesir, dan Singapura. Dan apa saja gerakan dasar dari baris berbaris. Nah, demikian Bapak Ibu. Penjelasan singkat bagaimana cara penerapan penggunaan screencast ometik dalam bentuk PowerPoint dan dokumen Word atau Excel atau aplikasi. Selain itu, boleh ya. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih sudah penonton. Kita cek ya. Yofi Darmawan. Ini sudah lama subscribe dulu ini Pak. Terima kasih sudah berkunjung dan terima kasih sudah subscribe, like, maupun komen. Lakukanlah yang terbaik hari ini agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Sampai jumpa lagi.